Praktik kebersihan telah ada di planet ini sepanjang ada kehidupan. Bahkan organisme bersel tunggal yang pertama kali ada pun merasa jijik saat kotor. Jadi mereka membuat perisai dan mengembangkan mekanisme untuk mengusir tamu tak diinginkan, seperti bakteri. Hewan pun juga bersih, terutama babi dibanding hewan lainnya. Ternyata mereka sangat pandai menjaga kebersihan tempat tinggalnya. Babi domestik misalnya memilih tempat buang air yang cukup jauh dari tempat mereka makan atau tidur. Manusia juga memiliki sejarah yang panjang dan terkadang menjijikan dalam hal kebersihan yang bisa ditelusuri hingga ke sepupu purba kita, Neandertal. Ada bukti bahwa bahkan lebih dari 60 ribu tahun yang lalu, mereka tampaknya sangat berusaha menjaga gigi mereka dalam kondisi baik. Dua fosil gigi Neandertal menceritakan kisah ini melalui beberapa lekukan aneh yang jelas dibuat oleh sesuatu yang runcing, seperti tusuk gigi. Lalu ada Venus dari Villendorf. Patung kuno mungil berusia sekitar 25 ribu tahun yang ditemukan di Austria. Fungsinya masih menjadi misteri. Para ilmuwan tidak tahu apakah itu karya seni atau punya makna spiritual. Tapi patung ini memberi kita beberapa indikasi tentang praktik kebersihan kuno. Tak ada cara untuk memastikannya. Tapi tonjolan dan lekukan di kepala patung itu mungkin mewakili kepang. Para ilmuwan tidak tahu seberapa sering orang mencuci rambut mereka saat itu atau apakah mereka menggunakan produk pembersih. Tapi fakta bahwa mereka meluangkan waktu untuk menata rambut menunjukkan sedikit perhatian ekstra yang mungkin tidak dimiliki spesies selain. Sejujurnya, kemungkinan besar pendorong praktik kebersihan di masa prasejarah adalah kutu. Lebih jauh lagi kita bertemu dengan bangsa Mesir yang tentunya jadi nomor satu dalam praktik perawatan diri kuno. Bahkan menurut sejarawan Yunani Herodotus, sekitar abad ke-5 sebelum masehi, orang Mesir kuno adalah kelompok yang paling bersih dan sehat. Kenapa begitu? Karena mereka memastikan untuk mandi dua kali sehari agar menghindari masalah kesehatan. Para pemimpin spiritual khususnya sangat memperhatikan kebersihan dengan mencukur seluruh tubuh mereka setiap tiga hari sekali dan mandi dua kali di siang hari dan dua kali di malam hari. Wow! Tahu apa yang juga harus diperhatikan dengan serius? Menyukai video ini dan berlangganan saluran ini yang tidak butuh waktu selama pemandian Mesir kuno. Orang Mesir kuno juga tidak hanya mengandalkan air. Mereka memakai parfum agar tetap segar. Mereka juga punya sabun natron yang beraroma dan memiliki kasiat untuk melawan bakteri dan jamur. Natron yang merupakan garam mineral juga digunakan dalam larutan kumur. Orang-orang ini mengunyah peterseli dan herba serupa untuk menjaga nafas tetap segar. Orang Mesir pada masa itu bahkan sudah mengembangkan salah satu deodoran pertama. Teks-teks kuno menyarankan untuk meletakkan ramuan beraroma di ketiak setelah mandi. Orang-orang juga mencampur telur burung unta dengan cangkang kura-kura yang dihaluskan dan menggunakannya sebagai salep agar menangkal bau tak sedap. Para wanita, terutama yang kaya, menggunduli kepala mereka dengan pisau cukur batu atau logam. Memilih rambut palsu yang terbuat dari rambut manusia untuk melindungi kulit dari sinar matahari dan menghindari kutu. Mereka yang membiarkan rambut alaminya sering menggunakan ekstensi rambut atau wig yang diikat dengan lilin lebah dan resin. Bahkan ada wanita yang mengenakan topik kerucu kelilin wangi di kepala yang perlahan mengeluarkan aroma harum sepanjang hari. Wah, ya ampun. Sekarang kita beralih sedikit ke utara dan melihat praktek kuno bangsa Romawi. Tentu saja bangsa Babylonia dan Asyur adalah yang pertama kali menciptakan semacam toilet. Itu karena mereka membuat area dengan dua dinding pendek dan sedikit celah dan kemudian membiarkan kotoran mengalir ke kanal bersama dengan air mandi mereka. Namun baru pada zaman Romawi kuno, toilet ini menjadi alat yang umum digunakan. Keluarga-keluarga yang kurang mampu menggunakan tong sebagai toilet mereka dan membuang kotoran dari jamban ke dalamnya. Toilet umum juga populer, bahkan terkadang cukup besar untuk menampung lebih dari 50 orang. Bayangkan mengobrol tentang perdagangan dan pemasaran dengan para pekerja lainnya sambil mengosongkan perut. Ini benar terjadi. Faktanya itulah yang dilakukan orang Romawi dan dari situlah kiasan mengurus bisnis berasal. Apakah orang Romawi kuno menggunakan tisu toilet? Tidak. Tapi mereka menggunakan spons bertongkat yang disebut tersorium untuk membersihkan diri usai buang air. Alat ini bisa ditemukan di kamar mandi umum. Tapi bagaimana tepatnya alat ini digunakan masih menjadi misteri. Sekarang ini juga tidak ada tisu toilet yang punya instruksi terperinci. Namun spons besar itu mungkin alat yang dapat dipakai ulang. Ada yang bilang spons ini dicelupkan ke dalam sedikit air dan cuka. Digunakan untuk membersihkan lalu dibilas atau dicelupkan kembali ke dalam ember berisi air garam atau cuka untuk digunakan oleh orang berikutnya. Sepertinya aku mau jadi yang pertama saja atau menunggu spons baru. Mungkin salah satu penemuan kuno yang paling penting dalam hal kebersihan adalah akuaduk Romawi. Kajaiban teknik yang canggih ini dirancang untuk mengangkut air segar dari sumber pegunungan yang jauh ke kota-kota. Ini berarti orang Romawi kuno selalu punya pasokan air bersih yang dapat diandalkan. Abad pertengahan punya reputasi sebagai abad yang paling bau dalam sejarah manusia. Tapi jika melihat datanya, tidak seburuk itu. Orang-orang disarankan untuk bercukur, menyikirkan rambut yang tak diinginkan dengan mencukur atau mencabutnya. Teknik lainnya adalah membuat campuran tanaman needle seed yang dihancurkan dan cuka lalu mengoleskannya pada kulit. Anggap saja sebagai lulur kuno. Untuk rambut, dokter menyarankan untuk berkeramas. Tapi jangan terlalu sering, cukup tiga minggu sekali. Metode yang disukai, menggosok dengan air dan campuran herbal. Perawatan rambut sehari-hari termasuk menyisir, terkadang dengan bubuk yang terbuat dari bunga-bunga wangi seperti kelopak mawar. Untuk mencuci pakaian, nenek moyang kita di abad pertengahan menaruh pakaian dan minen ke dalam bak mandi, sungai, atau air mengalir. Agar lebih bersih, beberapa orang menambahkan abu kayu ke dalam air. Para wanita sering membawa cucian ke sungai dan menginjak-injak atau memukul-mukulnya dengan pemukul kayu hingga bersih. Bahkan, antusiasme mencuci pakaian menjadi sangat besar hingga menyebabkan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Ada sebuah cerita bahwa pada tahun 1400-an, sebuah kota di Inggris melarang mencuci pakaian di saluran air kota karena membuatnya sangat kotor. Dalam hal mencuci pakaian, orang-orang yang hidup di era Victoria benar-benar berlebihan. Sebagai permulaan, ini memakan waktu beberapa hari. Buku panduan saat itu menyarankan untuk merendam pakaian semalaman sebagai langkah pertama. Esokan harinya, prosesnya terdiri dari menyabun, merebus, membilas, mengeringkan, menganji, dan menyetrika. Kadang mereka bahkan harus mengulangi langkah-langkah ini agar pakaian putih tetap terlihat baru. Para wanita punya berbagai pilihan penghilang noda. Sebagai contoh, susu asam dikatakan dapat menghilangkan karat pada besi. Setiap pencucian juga melibatkan tahap pemiruan. Pakaian putih direbus atau disiram dengan air yang punya sentuhan pewarna biru. Hal ini membuat pakaian yang menguning terlihat lebih putih. Menariknya, kamu masih bisa menemukan produk pewarna biru pakaian saat ini. Buku panduan lain memberi tips tentang pemutihan pakaian. Katun dapat diputihkan dengan merendamnya dalam buttermilk atau menambahkan terpentin pada pencucian pertama. Kain muslin butuh campuran bahan kimia setelah perbusan sabun pertama. diikuti dengan penyemburan. Pada waktu hampir bersamaan, hiduplah salah satu wanita tercantik dalam sejarah, Sisi dari Austria. Dia terkenal karena kebersihan pribadi dan rutinitas perawatan dirinya. Atributnya yang paling dikenal adalah rambut coklatnya yang tebal dan sangat panjang hingga sampai ke kaki. Dia butuh tiga jam per hari hanya untuk penatanya. Setiap pagi, dia mandi air dingin, dipijat, dan kemudian duduk di kursi selama berjam-jam membiarkan penata rambutnya melakukan tugasnya. Perawatan kulit Sisi juga tak kalah luar biasanya. Terobsesi untuk mencegah keriput, Sisi mengoleskan stroberi yang telah dihancurkan ke tangan, leher dan wajahnya. Dia juga tidur sambil mengenakan masker khusus yang dilapisi potongan daging sapi muda mentah. Sisi juga berendam dalam minyak zaib tun hangat untuk menjaga kelembutan kulitnya. Dan untuk mandi sehari-hari, ia menggunakan air yang disuling. Sisi juga membiasakan diri untuk tidur tanpa bantal karena percaya itu bermanfaat bagi kulitnya. Hmm, agak obsesif ya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.